kalau kita lihat merek terkenal seketika kita tahu bahwa itu adalah produk yang berkualitas dan trusted dipercaya karena sudah teruji bertahun-tahun sudah melalui banyak pengalaman yang mungkin dimulai dari error-error lalu melakukan banyak upgrade-upgrade sehingga kualitasnya menjadi stabil sekarang kita coba cek merek kita banyak elemen-elemen yang bisa membuat seseorang menjadi berkualitas namun di video ini saya kategorikan menjadi beberapa hal yang pertama adalah agama dan ahlak apakah agama kita telah membaguskan ahlak kita? apakah agama kita dan ahlak kita telah membuat kita terhindar dari maksiat dan dari perbuatan yang kecil? apakah agama dan ahlak kita telah membuat sikap-sikap kita menjadi lebih bijak? telah membuat kita berjuwa besar? telah membuat kita bersikap sesuai posisi? telah membuat kita bertindak benar? apakah agama dan ahlak kita telah membuat kita menjadi pribadi yang damai dan mendamaikan? telah membuat kita menjadi pribadi yang tenterang dan menenterangkan? telah menjadi pribadi yang benar dan membenarkan? apakah agama dan ahlak kita telah menjadi landasan dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan kita? juga prinsip-prinsip hidup kita? ilmu ilmu ada dua macam yaitu ilmu secara umum dan secara khusus yaitu ilmu yang spesifik sangat kita kuasai apakah ilmu-ilmu tersebut sudah membaguskan kita? apakah ilmu-ilmu tersebut sudah diterapkan dan sudah memberi manfaat buat kita juga buat orang lain? apakah ilmu-ilmu tersebut telah membuat kita bisa merubah nasib kita? pikiran apakah pikiran kita sudah membaguskan kita? apakah pikiran kita sudah positif dan mempositifkan? apakah pikiran kita telah mampu merubah nasib kita? merubah cara berpikir kita? merubah cara kita bertindak? merubah cara kita berkeputusan? apakah pikiran kita telah mampu membuat kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas konsep-konsep kita? atas tugas-tugas dan peran-peran kita? apakah pikiran kita sudah kaya dan mengkayakan? apakah pikiran kita sudah mampu membuat kita menjadi orang yang luas dan terbuka pemikirannya terhadap pandangan atau opini-opini yang baru dari orang lain? uang apakah kekayaan kita sudah bisa membaguskan kita? apakah kekayaan kita sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita? apakah sudah mampu menjadi media bagi kita untuk berkegiatan sosial dan beribadah? apakah kekayaan kita sudah mampu membuat kita membaguskan diri kita dan orang lain? elemen-elemen tersebut disebut berhasil membuat pribadi kita menjadi pribadi yang berkualitas ketika ujian-ujian hidup tidak membuatnya goyah tetap baik ketika disulimi tetap menyelesaikan masalah dengan baik dan benar tetap tegak ketika difitmah ibarat batu karang yang tetap kokoh walaupun diterjang oleh badai, mumpak, dan panas yang menjadi catatan bahwa pribadi yang berkualitas bukannya seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun tidak pernah terpuruk tetapi ketika itu terjadi elemen-elemen tadi berhasil membantunya tetap bangkit untuk memperbaiki kesalahannya jadi apa hasil cek merek kita? apakah sudah cukup berkualitas? apakah masih kadang-kadang berkualitas? ataukah masih jauh dari kata-kata berkualitas?